Halo teman-teman, dengan saya Joy, welcome to Joy Candy Resep kita kali ini di request oleh Kak Ira Terima kasih ya Kak, karena sudah request resep kali ini Dan sesuai permintaan Kak Ira, resep kali ini akan kita buat menggunakan cup yang kecil ya teman-teman Agar bisa dijual Jadi sebagai tambahan bonus dari aku, hari ini kita akan membuat puding mus dari ubi ungu dan juga jagung manis Yuk sekarang kita buat sama-sama Oh iya, sebelum itu aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk adiknya Kak Priscilia yaitu Steven Yaya Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan Disini aku sudah siapkan 2 buah ubi ungu yang sudah kita kupas kulitnya dan kita cuci hingga bersih Kemudian sekarang kita potong dengan ukuran yang lebih kecil seperti ini Setelah itu kita kukus hingga lembut Dan sambil kita menunggu ubi ungu siap dikukus Sekarang kita siapkan 2 buah jagung manis Lalu kita potong seperti ini Setelah siap dipotong, kita rebus selama 3 menit Lalu kita blender Kita tambahkan 300 ml air putih Kemudian kita blender hingga halus Setelah itu kita tuang ke dalam wadah sambil disaring seperti ini Kemudian sekarang kita sisihkan terlebih dulu Nah sekarang ubi ungu ini sudah siap dikukus Kita masukkan ke dalam blender Lalu kita tambahkan 220 ml susu cair Kemudian kita blender hingga lembut Setelah itu kita tuang ke dalam wadah Lalu akan kita sisihkan sebagian ke dalam mangkuk kecil seperti ini Lakukan juga hal yang sama untuk jagung yang sudah kita blender tadi ya Kemudian kita sisihkan keduanya terlebih dulu Setelah itu kita tuang ubi ungu ke dalam wajan Lalu kita tambahkan 600 ml air putih Kemudian kita masukkan 60 gr tepung mayacena Yang sudah kita campurkan dengan sedikit air Kita aduk sebentar Lalu kita tambahkan 8 sdm gula pasir Setelah itu kita masak dengan api yang kecil Sambil diaduk hingga mengental Ini akan kita masak selama 8 hingga 10 menit Hingga mencapai konsistensi kekentalan seperti ini Setelah hangat baru kita tuang ke dalam mangkuk plastik seperti ini Kali ini aku gunakan mangkuk plastik dengan ukuran 100 ml dan juga 65 ml Dan cukup kita tuang hingga 3 perempat bagian ya teman-teman Jangan sampai penuh ya Kemudian kita sisihkan terlebih dulu Lalu sekarang kita masukkan jagung ke dalam wajan Dan kita tambahkan juga 600 ml air putih Kita beri sedikit garam Lalu kita masukkan 5 sdm gula pasir Masukkan 60 gr tepung mayacena yang sudah kita campur dengan sedikit air Lalu kita masak dengan api yang kecil Sambil diaduk hingga mengental Setelah dirasa cukup mengental Matikan api kompor Kita tunggu hingga hangat Lalu kita tuang ke dalam mangkuk plastik seperti ini Ini juga hanya perlu kita tuang hingga 3 perempat bagian Dan jangan sampai penuh ya Lalu kita akan sisihkan juga terlebih dulu Kemudian sekarang kita akan tuang 1 bungkus agar-agar ke dalam mangkuk kecil seperti ini Lalu akan kita tambahkan sedikit air putih Kita sisihkan terlebih dulu Kemudian kita tuang 600 ml air putih ke dalam wajan Lalu tambahkan 7 sdm gula pasir Kemudian sekarang baru kita masukkan sisa ubi ungu Yang tadi sudah kita sisihkan ke dalam mangkuk kecil Lalu kita aduk hingga tercampur rata Setelah itu sekarang kita masak dengan api yang sedang hingga mendidih Setelah mendidih Baru kita masukkan agar-agar Yang tadi sudah kita campurkan dengan sedikit air Dan kita masak kembali sambil diaduk hingga mendidih Setelah mendidih Matikan api kompor Biarkan selama 3 menit Baru kita tuang ke dalam mangkuk plastik seperti ini Kemudian setelah jauh lebih dingin Sudah bisa kita masukkan ke dalam kulkas Lalu untuk puding mousse rasa jagung Aku gunakan nutrijel dengan rasa melon Ini dikarenakan nutrijel plant di rumah sudah habis Jadi teman-teman boleh gunakan sesuai selera ya Kita tuang 700 ml air putih Lalu kita masukkan sisa jagung yang sudah kita sisihkan tadi Kemudian kita tambahkan 7 sdm gula pasir Kita aduk hingga tercampur rata Lalu kita masak hingga mendidih dengan api yang sedang Setelah mendidih Masukkan nutrijel yang sudah kita campurkan dengan sedikit air Kemudian kita masak kembali Sambil diaduk hingga mendidih Lalu setelah hangat Baru kita tuang ke dalam mangkuk plastik seperti ini Dan setelah semua puding mousse sudah dingin Sekarang sudah bisa kita beri topping sesuai selera Nah sekarang puding mousse dengan rasa ubi ungu dan juga jagung manis sudah jadi Puding mousse ini sebenarnya dibuat dengan wipe cream Tapi karena menurutku harganya lumayan mahal Jadi kita buat dengan versi Joy Candy ya Dan untuk suara sah Puding mousse ini tidak kalah loh dengan puding mousse pada umumnya Jadi teman-teman boleh mencobanya di rumah ya Dan jika kita mau menjualnya dengan harga seribuan Bisa kita gunakan cup dengan ukuran 65 ml Untuk keterangan modalnya akan aku sertakan di deskripsi ya Jadi teman-teman boleh lihat disana Mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Karena itu akan sangat membantu aku Untuk semakin bersemangat dalam membuat resep uni lainnya Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Selamat menikmati